Intro Berjumpa lagi bersama story recap disini Dan di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 57 part kedua Buat kalian yang belum nonton part sebelumnya bisa cek link di kolom komentar Oke tanpa banyak bacot lagi langsung saja kita kupas pembahasannya Nah setelah kemunculan utusan dari Aula Jiwa Keributan seketika pecah di antara murid-murid sekte Yunlan Mereka benar-benar terkejut dan tak menyangka sosok menakutkan seperti itu bersembunyi di dalam sekte Yunlan Tak hanya para murid Yunzi juga merasa tak percaya dengan kemunculan Aula Jiwa itu Dia bertanya-tanya sejak kapan Yunsan menjalin hubungan dengan fraksi menakutkan seperti itu Perubahan situasi yang secara tiba-tiba itu membuat Kaisar S dan yang lainnya merasakan bahaya yang cukup besar Selain itu bisa dipastikan kabut hitam ini berada di pihak Yunsan Oleh karena itu Kaisar S meminta para petinggi ke Kaisaran agar segera menghabisi lawan mereka secepat mungkin Dan bergabung dengan Xiaoyan untuk melawan Yunsan Dalam sekejap medan tempur ini benar-benar menjadi kacau dan mencapai puncaknya Jiallau dan yang lain tidak menahan kekuatan mereka sedikit pun Dan berhasil memukul mundur para tetua sekte Yunlan hingga membuat keadaan cukup menguntungkan Sementara itu utusan Aula Jiwa sama sekali tak peduli dengan pertempuran yang terjadi Dia hanya mengeluarkan suara tawa yang menyeramkan sembari mengatakan Yao Chen sungguh tak terduga kau benar-benar muncur di hadapan kami secara sukarela Kepala Aula Jiwa pasti akan sangat senang jika aku berhasil menangkapmu Terlebih saat ini kau tidak memiliki tubuh fisik sehingga aku lebih leluasa untuk menghadapimu Setelah mengatakan itu utusan Aula Jiwa akhirnya secara perlahan berubah menjadi sosok manusia bermata merah terang Dengan awan hitam yang memenuhi seluruh bagian tubuhnya Mata Yao seketika menyempit begitu melihat utusan Aula Jiwa muncul dalam bentuk ini Dia lantas berkata kepada Xiaoyan Orang ini bukanlah orang biasa Akan sulit bagiku untuk menghadapinya Seperti yang ku katakan sebelumnya Kali ini guru benar-benar tidak bisa membantumu untuk menghabisi Yun San Melihat ekspresi serius di wajah Yao Hal ini jelas menandakan bahwa pertempuran besar ini Kemungkinan akan memaksanya untuk mengerahkan seluruh kemampuan yang dia punya Xiaoyan lantas berkata dengan suara dalam Guru kau bisa fokus sepenuhnya untuk menghadapi orang itu Dan serahkan masalah Yun San kepada aku Di sisi lain utusan Aula Jiwa meminta Yun San Agar tidak membunuh Xiaoyan karena klan Xiao mereka masih menyimpan benda yang Aula Jiwa butuhkan Mendengar hal itu Xiaoyan merasa cukup terkejut dan bergumam dalam hati Jangan bilang kalau benda yang dimaksud adalah token kuno dari klan Xiao Gu Sepertinya mereka menangkap ayah juga untuk menemukan token ini Pada akhirnya Xiaoyan pun mengerti mengapa fraksi misterius seperti Aula Jiwa berniat menyerang mereka Sesaat kemudian utusan Aula Jiwa pun memulai pergerakan Dan langsung menyerang Yalau dengan senjata rantai miliknya Rantai hitam itu terlihat seperti ular berbisa yang menembus langit dan melaju dengan sangat cepat ke arah Yalau Yalau tentu mengerti kalau serangan dari Aula Jiwa ini akan memberikan kerusakan besar jika mengenai tubuh spiritual Beruntung Yalau memiliki api surgawi yang bisa membantu melindungi tubuh jiwa miliknya Setelah itu Yalau pun membentuk sebuah panah api dari api surgawi miliknya dan berhasil menghadang rantai hitam tersebut Ketika kedua serangan ini saling bertabrakan ada sebuah celah kekuatan yang terbentuk dari serangan Yalau Bahkan utusan Aula Jiwa dapat merasakan api putih Yalau dari rantai hitam yang cukup mengganggu aliran Dauki miliknya Pantas saja Yalau berhasil lolos dari kejaran Aula Jiwa kala itu Ternyata kekuatan api putih miliknya memang tidak bisa diremehkan Padahal senjata yang diciptakan Aula Jiwa memiliki efek khusus untuk menahan tubuh spiritual yang secara alami akan mengurangi kekuatan mereka sampai titik terlemah Namun saat menghadapi Yalau yang memiliki api surgawi justru senjata Aula Jiwa lah yang malah kehilangan kekuatannya Setelah itu Yalau kemudian memadatkan api putih di tangannya hingga membentuk pedang seperti milik Xiaoyen namun dengan ukuran yang lebih kecil Aura api yang terpancar dari pedang tersebut sekilas terlihat sedingin es Akan tetapi jika seseorang berani menyentuhnya kemungkinan akan langsung berubah menjadi abu Yalau lantas mengarahkan pedang putih itu ke arah utusan Aula Jiwa dan mulai berbicara secara perlahan Efek menahan dari senjatamu itu tidak akan berguna kepadaku Sebaiknya kau mengerahkan seluruh kemampuanmu Jika tidak sekte Yunlan ini akan menjadi tempat kematianmu Mendengar perkataan itu utusan Aula Jiwa hanya tertawa dingin dan langsung mengeluarkan tiga rantai dari punggungnya yang dikenal dengan sebutan tiga rantai pemecah jiwa Begitu utusan Aula Jiwa mengaktifkan beberapa segel tangan ketiga rantai itu pun langsung melesat seperti garis hitam tepat ke arah Yalau Melihat serangan itu semakin dekat Yalau kemudian memancarkan segumbal api putih dari tangannya Hingga menyerupai seekor ular panjang sebelum akhirnya bertabrakan dengan tiga rantai yang mengarah padanya Suara seperti benturan logam terpancar dari gelombang serangan ini Terlepas dari semua itu utusan Aula Jiwa benar-benar tak menyangka bahwa serangan mematikan yang dilancarkan itu bisa diblokir oleh Yalau Meskipun hanya mengandalkan tubuh spiritual Dikarenakan kekuatan Yalau telah jauh melebihi ekspektasinya Utusan Aula Jiwa pun memerintahkan Yun San agar segera menghabisi Xiaoyan secepat mungkin Meskipun memiliki bantuan dari Bon Chilling Flame Tetapi Yalau yakin bukan hal yang mudah untuk membunuh utusan Aula Jiwa itu dengan satu serangan Terlebih orang ini juga merupakan seorang elit Dozong Melihat utusan Aula Jiwa berada dalam kondisi yang tidak menguntungkan Yun San pun cukup terkejut dan tak menyangka ternyata Yalau memiliki kekuatan yang begitu besar Oleh karena itu Yun San pun mengerahkan seluruh kekuatannya dan berniat untuk menghabisi Xiaoyan dalam satu serangan Aura doki yang begitu kuat segera meletus dari tubuh Yun San hingga membentuk sebuah pedang dengan ukuran yang sangat besar Tekanan yang menakutkan itu membuat Xiaoyan terpaksa mundur beberapa langkah Karena keadaan semakin genting Xiaoyan dengan cepat mengalirkan doki dari seluruh tubuhnya ke telapak tangannya Cahaya terang secara perlahan muncul dari tangan Xiaoyan hingga menyerupai matahari Cahaya terang yang meletus dari tangan Xiaoyan itu membuat Yun San semakin waspada Dan segera melepaskan teknik mematikan yang telah ia persiapkan itu Kecepatan serangan ini sangat luar biasa bahkan hanya butuh beberapa detik untuk mencapai jarak yang cukup dekat dengan Xiaoyan Wajah kaisar es dan yang lainnya seketika menjadi pucat ketika melihat serangan yang begitu kuat dilancarkan oleh Yun San Meskipun jaraknya sangat jauh tetapi mereka dapat merasakan energi menakutkan yang terkandung di dalam pedang panjang itu Mampu membuat seorang puncak dohuang sekalipun akan sulit menerimanya Namun disitu Xiaoyan sama sekali tak merasakan takut sedikit pun Dia lantas menutup kedua matanya secara perlahan dan mengaktifkan segel pemecah gunung yang diberikan Sun Er sebelumnya Seketika sebuah segel raksasa dengan bentuk telapak tangan pun muncur di sekitar Xiaoyan Dalam sekejap jejak energi yang begitu kuat pun Xiaoyan lancarkan hingga menyebabkan tekanan yang luar biasa Begitu kedua serangan mematikan ini saling bertabrakan Benturan dauki yang dihasilkan benar-benar mengguncang seluruh area sekte Yunnan Meskipun semua orang yang ada di sana telah mempersiapkan diri untuk menahan efek ledakan tersebut Tetapi sebagian dari mereka tetap merasakan tekanan yang luar biasa Dari sini semua orang bisa mengetahui betapa menakutkannya serangan yang dilancarkan kedua orang itu Ketika efek ledakan dauki tersebut menghilang Semua orang dapat melihat kondisi Xiaoyan yang cukup parah Kedua tangannya terkoyak dan bahkan aura yang dia keluarkan kini terasa lebih lemah dari sebelumnya Meskipun Xiaoyan tampak sengsara Yunsan yang ada di sisi lain juga menerima luka yang cukup fatal Pakaian dan tangannya kini juga mengalami kerusakan yang sama seperti Xiaoyan setelah benturan itu terjadi Kaisar S dan Jialao serta petinggi lainnya yang berada di lokasi pertempuran berbeda Benar-benar dibuat terkejut dan tak menyangka Xiaoyan ternyata mampu menerima serangan menakutkan dari elit Douzong Bahkan dia bisa memberikan kerusakan yang sama kepada Yunsan Sementara itu Yunxi yang masih berada di punggung pernikahan juga ikut merasa lega setelah mengetahui Xiaoyan baik-baik saja Namun emosi yang begitu rumit masih terlihat jelas di wajahnya Di satu sisi dia berharap Xiaoyan tidak terpunuh di tangan Yunsan begitu pula sebaliknya Akan tetapi saat ini dia tidak bisa melakukan tindakan apapun dan hanya bisa menunggu sampai pertempuran itu berakhir Yunsan yang masih terluka itu kemudian berkata kepada Xiaoyan Sepertinya leluhur ini memang terlalu meremehkanmu Tetapi teknik yang kau keluarkan barusan seharusnya adalah teknik tingkat tinggi Aku yakin dengan kondisimu saat ini kau tak mungkin lagi bisa menggunakan teknik tersebut untuk yang kedua kalinya Meskipun kata-kata Yunsan terdengar menjengkelkan Namun Xiaoyan tidak bisa menyangkal bahwa semua perkataannya itu adalah benar Dengan kekuatannya yang tersisa saat ini akan sulit untuk bisa bersaing dengan Yunsan ke depannya Di situ Xiaoyan juga melihat bahwa pertempuran Yalou dan utusan Aula Jiwa masih berlangsung sengit Jika pertempuran itu terus berlanjut maka tubuh spiritual Yalou akan semakin melemah Dan hal ini tentu akan sangat menguntungkan bagi Aula Jiwa Tatapan Xiaoyan seketika menyapu ke lokasi pertempuran lainnya Terlihat di sana Kaisar S beserta petinggi kekaisaran lainnya berhasil mendominasi pertarungan di antara ahli Dohuang Xiaoyan yakin tak butuh waktu lama bagi mereka untuk bisa mengalahkan para tetua sekte Yunlan Dengan begitu kondisi medan tempur yang kacau ini secara perlahan akan menjadi stabil Sesaat kemudian Xiaoyan pun kembali memfokuskan pandangannya ke arah Yunsan Sembari menatap cincin putih yang diberikan Yalou sebelumnya Kemungkinan dia hanya bisa menggunakan senjata pembunuh ini jika ingin mengalahkan Yunsan di pertempuran selanjutnya Setelah membuat keputusan itu Xiaoyan dengan cepat mengeluarkan beberapa pil obat Dan langsung memakannya secara bersamaan untuk memulihkan energi doki di tubuhnya secepat mungkin Tentu saja secara alami Yunsan tidak akan membiarkan Xiaoyan memulihkan kekuatannya begitu saja Seketika Yunsan pun melesat ke hadapan Xiaoyan dan menyerang tepat ke arah tenggorokannya Beruntung Xiaoyan masih sempat menghindar dan langsung menjauh dengan bantuan pedang hitam miliknya Di saat yang bersamaan Xiaoyan lalu mengeluarkan api putih yang telah diberikan Yalou Tak hanya sampai di situ Xiaoyan juga kemudian memecah api hijau Gyo ke bentuk semula Yaitu api teratai hijau dan api hati gugur Area di sekitar Xiaoyan seketika mulai bergetar ketika tiga jenis api surgawi itu mulai melakukan kontak Ekspresi Yunsan pun seketika berubah drastis Dia biasa merasakan tiga api surgawi di tengah Xiaoyan benar-benar mengeluarkan energi yang sangat menakutkan Bagaimanapun caranya dia harus menghentikan Xiaoyan sebelum serangan mematikan ini berhasil disempurnakan Melihat Yunsan sedang menuju ke arahnya dengan kecepatan tinggi Xiaoyan pun dengan cepat melemparkan beberapa botol giyok dari cincin penyimpanannya Setiap botol itu berisikan teratai api seukuran telapak tangan Meskipun tidak bisa melukainya tetapi ledakan yang dihasilkan itu berhasil memperlambat Yunsan Sekaligus memberikan waktu yang cukup bagi Xiaoyan untuk benar-benar menyatukan ketiga api surgawi Dan pada akhirnya penggabungan itu pun berhasil membentuk sebuah teratai api dengan tiga warna berbeda di setiap kelopaknya Energi yang sangat kuat dan liar perlahan menyebar menyebabkan kejutan melonjak di wajah semua orang yang hadir di sana Setelah melihat teratai api tiga warna yang ada di tangan Xiaoyan Yunsan dapat merasakan tekanan yang luar biasa Hal ini tentu membuatnya tak percaya bagaimana bisa seorang doang mampu menciptakan serangan sekuat itu Yunsan seketika mundur dan menciptakan sebuah tornado dari energi doki miliknya Dalam sekejap tornado itu menutupi seluruh tubuh Yunsan dan menjulang tinggi ke langit Hembusan angin kencang terus mengamuk di langit sekte Yunlan Pepohonan yang ada di sana mulai terhempas karena dasyatnya angin hingga akhirnya menyapu ke segala arah Xiaoyan cukup terkejut melihat Yunsan mampu menciptakan badai tersebut dalam waktu yang begitu singkat Senyum dingin segera muncul di wajah Xiaoyan sembari menatap teratai api yang berada di tangannya Angry Buddha Latus Flame yang terbentuk dari tiga api surgawi ini memang belum mencapai tahap sempurna Meskipun begitu bagi Xiaoyan untuk bisa mempertahankan bentuk teratai ini bukanlah hal yang mudah Energi liar yang terkandung di dalamnya secara alami berkali-kali lipat jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan teratai Buddha dua warna Sesaat kemudian terlihat sayap doki di punggung Xiaoyan menjadi jauh lebih tipis Semua ini menunjukkan bahwa saat ini Xiaoyan memang benar-benar telah kehabisan tenaga Meskipun demikian Xiaoyan masih tetap bertahan Teratai api di tangan Xiaoyan pun kini mulai berputar secara perlahan Sekilas Xiaoyan menatap ke arah Yalou yang saat ini masih bertempur hebat dengan utusan Aula Jiwa Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan menyaksikan Yalou benar-benar menggunakan tubuh spiritualnya untuk bertarung dengan seseorang Meskipun tubuh spiritual tidak bisa menggunakan energi doki Tetapi dengan kekuatan spiritual agung miliknya itu Yalou masih bisa bertahan sampai saat ini Utusan Aula Jiwa pun masih merasa tak percaya Setelah bertahun-tahun mengejar tubuh jiwa dia sama sekali belum pernah gagal Terlepas dari seberapa kuat tubuh spiritual itu ketika masih hidup Begitu mereka kehilangan tubuh fisik Maka mereka semua akan terlihat seperti harimau yang kehilangan taringnya di hadapan Aula Jiwa Tadi sangka perburuan panjang mereka itu akhirnya mengalami kesulitan yang luar biasa saat berhadapan dengan Yalou Utusan Aula Jiwa dapat memahami kalau kondisinya saat ini benar-benar tidak diuntungkan Namun jika dia kembali ke Aula Jiwa dengan tangan kosong Kemungkinan orang-orang yang telah mengincar posisinya untuk waktu yang lama akan memanfaatkan kesempatan ini Utusan Aula Jiwa seketika mengatupkan giginya dengan keras saat pikiran ini melintas di hatinya Lebih dari 10 rantai hitam meledak dari tubuhnya dan langsung melesat ke arah Yalou Sementara itu Xiaoyan mulai mengepakkan sayap doki miliknya secara perlahan Sembari mengangkat teratai Buddha tiga warna ke langit Setelah memulihkan beberapa energi Xiaoyan pun akhirnya melesatkan teratai Buddha tiga warna itu tepat ke arah Yunsan Meskipun teratai api ini mengandung energi yang begitu kuat Namun keberadaannya sangatlah sunyi hingga menciptakan perasaan dingin yang menakutkan di hati setiap orang Teratai Buddha tiga warna melesat hebat di depan mata yang tak terhitung jumlahnya Sampai akhirnya itu terlihat seperti bintang jatuh yang bertabrakan dengan tornado Ukuran teratai ini berada pada skala yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan tornado yang diciptakan oleh Yunsan Namun tidak semua bisa dinilai dengan ukuran Begitu teratai Buddha tiga warna itu bertabrakan langsung dengan tornado Suara guntur diiringi ledakan doki yang luar biasa dasyat pun segera bergemba di seluruh cakrawala Segera setelah benturan itu terjadi aura doki berbentuk teratai tiga warna dengan ukuran yang sangat besar Seketika meletus menyebabkan badai doki yang menyapu hingga radius 100 meter Di bawah badai energi yang dasyat itu semua orang yang ada di medan tempur termasuk Yalo dan juga utusan Aula Jiwa terlihat sangat terkejut Mata mereka menunjukkan kengerian dan rasa takut saat melihat ledakan itu terjadi Sungguh tak terduga bahwa Angry Budal Tos Flame yang terbentuk dari penggabungan tiga jenis api surgawi Akan memiliki kekuatan yang sangat menakutkan Keterampilan mengerikan macam apa yang baru saja diciptakan bocah kecil ini Nah, kira-kira seperti itulah spoiler pembahasan BDTH Season 5 Episode 57-nya Jangan lupa cek link di kolom komentar untuk menonton part sebelumnya Oke, mungkin cukup sekian dari Mimin dan sampai berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya Terima kasih telah menonton!